Halo co-friend, pada soal berikut ditanyakan, jika sebuah benda terletak pada bidang miring, maka gaya normal pada benda itu adalah? Untuk menjawab soal ini, kita perlu ketahui terlebih dahulu definisi dari gaya normal, di mana gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada bidang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak urus dengan bidang sentuh. Jadi syaratnya gaya normal itu benda harus bersentuhan dengan permukaan bidang, di mana benda yang terletak pada bidang miring dapat diilustrasikan seperti berikut. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa terdapat gaya normal yang ditandai dengan panam berwarna hijau yang disimpulkan sebagai N yang merupakan gaya normalnya, dan kemudian berlawanan dengan gaya normal terdapat W cos alfa, dan juga terdapat W yang ditandai dengan panam berwarna biru yang merupakan gaya berat, di mana gaya berat ini merupakan akibat dari gaya tarik bumi yang arahnya selalu menuju ke bawah menuju ke pusat bumi. Sesuai dengan pengurayan gayanya, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y, pada sumbu Y didapatkan W Y sama dengan W cos alfa, dan pada sumbu X didapatkan W X sama dengan W sin alfa. Nah, karena pada sumbu Y benda tidak bergerak, maka di sini berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Atau gaya ditinjau dari sumbu Y, di mana Fy adalah gaya ditinjau dari sumbu Y adalah sama dengan 0. Dengan asumsi arah gaya ke atas adalah positif, maka N dikurang W cos alfa sama dengan 0, sehingga didapatkan N adalah W cos alfa. Atau N adalah sama dengan W cos alfa. Nah, karena nilai cos terbesar adalah 1, yaitu cos 0 derajat, dan sudut pada bidang miring tidak mungkin bernilai 0 derajat, sehingga nilai cos sudutnya pasti akan kurang dari 1. Sehingga gaya normal akan lebih kecil dari berat benda, karena dipengaruhi oleh cosinus sudut. Sehingga opsi yang tepat adalah pada opsi B. G yang normal pada benda itu lebih kecil dari berat benda. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.